Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kuliah online Mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi Pertemuan 4 Pertemuan keempat Saya akan Sharing Materinya Nah ini saya akan menjelaskan Materi Tentang Kendali tujuan Tujuan itu sudah saya share Di minggu kemarin Tapi belum sempat Saya jelaskan Jadi di video ini Saya akan Jelaskan apa itu Kendali tujuan Jadi Kendali tujuan itu Digunakan Untuk Mengelola Tujuan yang sudah Yang sudah ditetapkan Saat Pembuatan suatu Sistem Bagaimana Bagaimana Suatu sistem Suatu sistem yang sudah digunakan tersebut Berjalan dan menukung Proses Organisasi Untuk mencapai tujuan Organisasi Dalam hal ini Mencapai Keuntungan Baik dari Segi finansial Ataupun Non Finansial Jadi nanti Ini ya Ada definisi Proses Kendali tujuan Dan jenis Kendali tujuan Apa itu Definisi Dari Proses Proses Nah ini Jogohnya ini ada Aktivitas A Kemudian Dilanjut Aktivitas B Kemudian Dilanjut Aktivitas C Untuk mencapai Suatu Tujuan tertentu Nah ini Terstruktur Aktivitasnya Dilakukan Secara Berurutan Aktivitas B Tidak akan bisa Dilakukan Kalau Aktivitas A Belum Selesai Aktivitas C Dilakukan Setelah Menyelesaikan Aktivitas B Nah itu Artinya Artinya Proses yang Terstruktur Ini menghasil Membutuhkan input Untuk aktivitas Aktivitas ini Kemudian Menghasilkan Output Outputnya Berupa Tujuan Tertentu Tujuan Perusahaan Ini Karakteristik Proses Terukur Terukur Menghasilkan Hasil tertentu Sesuai Sudah Ditetapkan Merespon Terhadap Pemicu Setiap proses Itu ada Pemicu Pemicu Jadi Itu yang harus Direspon Kemudian Customer Atau Stakeholder Ini Empat Karakteristik Dari Proses Kemudian Definisi Kendali Mutu Itu Alat Untuk Memastikan Dan Mengontrol Semua orang Yang terkait Di perusahaan Benar-benar Melakukan Apa yang Benar Untuk Mencapai Tujuan Yang sudah Ditetapkan Sampai SDMA SDMB Itu melakukan Hal-hal Yang tidak Mendukung Tujuan Dari Organisasi Itu berarti Tidak Kendali Mutunya Kendali Tujuannya Tidak Jalan Kenapa Dilakukan Kendali Tujuan Itu Untuk Mengurangi Ketidak Efisiensian Ketidak Efisiensian Yang timbul Dari moral hazard Yaitu Melakukan Tindakan Di luar Pengetahuan Pemegang Saham Dan Adverse Selection Memiliki Informasi Lebih Atas Pihak Pihak Lain Jadi Mengambil Keuntungan Mengambil Keuntungan Yang Lebih Dari Apa yang Sudah Ditetapkan Demi Kementingan Pribadi Moral Hazard Dan Adverse Selection Contoh Untuk Memonitor Atau Kendali Berlaku Manager Maka Dilakukan Dengan Membuktikan Ketepatan Informasi Yang Diberikan Oleh Manager Kepada Investor Yaitu Bagaimana Manager Mendapatkan Informasi Untuk Diberikan Kepada Investornya Jadi Tidak Informasinya Tidak Berlebih Tidak Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Jadi Harus Tepat Karena Ketepatan Informasi Itu Nanti Mempengaruhi Investor Mempengaruhi Positif Atau Mempengaruhi Negatif Jadi Harus Tepat Informasi Yang Diberikan Memantau Kendali Dalam Organisasi Yang pertama Ada internal Dan eksternal Kalau internal Itu ada Dewan Direksi Top Management Kemudian Auditor Internal Dan Keseimbangan Kekuasaan Dari Eksternal Itu yang memantau Kendali dalam Organisasi Itu ada Kompetitor Raturan Pemerintah Dan Tekanan Media Ini dari Luar ya Faktor eksternal Mau tidak Mau Ini Berpotensi Menjadi Pemantau Kendali Dalam Organisasi Istilahnya Itu ada Yang Ada Yang Memonitor Kita Memonitor Organisasi Kita Jenis Kendali Tujuan Ada Tiga Ya Preventive Detektive Dan Korektive Preventive Itu misalkan Ada Hal-hal Yang Sudah Sudah Kita Prediksi Sejak Awal Kemudian Kita Menanggulanginya Mencegahnya Supaya Tidak Terjadi Kemudian Kalau Detektive Itu Sudah Sudah Terjadi Kemudian Korektive Ini Membetulkan Membetulkan Membenahi Memperbaiki Hal-hal Yang Meskipun Kita Sudah Prediksi Itu Kan Masih Ada Yang Terlewat Jadi Tidak 100% Kita Benar Mengenai Resiko Resiko Ataupun Apa Itu Itu Ada Tindakan Korektive Di Baik Terima Kasih Demikian Kuliah Ketak Teknologi Informasi Hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 Tetap Jaga Kesehatan Sampai Jumpa Di Kuliah Online Berikutnya Assalamualaikum Warah Wabarakatuh